Selain jadi tempat hunian sementara bagi para tersangka kasus terorisme, rumah tahanan Mako Brimob Kelapa II Depok juga menjadi persinggahan orang-orang penting yang tersangkut kasus hukum. Bahkan hingga saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caipurnama juga masih mendekam di rutan tersebut karena kasus penodan agama. Selain itu juga ada orang-orang penting yang sempat singgah di rutan ini, seperti mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan. Terpidaknya kasus pajak Kayu Stamurani juga sempat mampir di rutan ini saat menjadi terdakwa. Betul dan saat itu Kayu sempat bernyanyi bahwa ada beberapa orang penting yang diam-diam bebas keluar masuk rutan. Hal itu diungkap saat ia ketahuan menyuap pejabat rutan agar bisa pergi ke Bali bahkan ke luar negeri.